berapa hari yang lalu kita dapat murai batu ekornya gak panjang cuman burung ini pernah buat mainan ya nah, waktu datang powernya full kayak gitu, nah, setelah beberapa hari disini, karena kurang pemantauan, dia tadi ngembangin bulu, kayak gitu ngembangin bulu, terus bagaimana cara menanganinya burung yang seperti ini, apa penyebabnya kayak gitu, sebelum saya lanjut untuk teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi, ada linknya langsung bisa gabung oke, langsung saja seperti saya cerita ya ini burung ini sebelumnya efektor sekali kayak gitu, ini sekarang kelihatan ngembang ini karena saya kurang mengamati ya, ini dapat kalau gak salah, kemarin rusak kayak gitu karena sebelumnya burung ini buat mainan ekornya ini sekitar 16-an buat mainan teman kecomannya disini ya pernah digantang kayak gitu ceritanya karena lagunya bagus sekali waktu dibawa kesini kenceng sekali dia kayak gitu, kenceng sekali dan hari ini terlihat ngembangin bulu, kayak gitu nah, yang pertama saya cari dulu permasalahannya saya cek furnya dimakan apa enggak terus kotorannya bagaimana biasanya saya lihat seperti itu untuk melihat burung tersebut atau permasalahan burung tersebut saya cek kalau burungnya sih mau bunyi cuman ngembangi bulu ya kurang semangat saya cek furnya juga dimakan cuman kotorannya enggak terlalu banyak teman-teman padahal disini udah kemarin rusak ya dua hari seharusnya lebih banyak dan ada furnya yang dieker-eker berarti dia kelaparan kayak gitu nah, perkiraan saya penyebabnya ini karena sebelumnya buat mainan settingan tinggi dan disini cukup cuma dikasih makan pagi dan sore jangkrik 44 perkiraan saya penyebabnya yang pertama ef-nya kurang kayak gitu dan disini musimnya musim dingin banget ya hampir setiap hari hujan nah, berdasarkan burung saya ini banyak sekali teman-teman menjawab bertanya ya pada saya om, bulu saya ngembang dan lain sebagainya kayak gitu nah, di musim kayak gini usahakan ef-nya jangan dikurangi teman-teman supaya tidak terjadi seperti burung saya ini jadi disini kebanyakan burung yang rawat sama Pak Wan sama Kang Bambang itu biasanya jatahnya disamain kayak gitu untuk lihat settingan satu persatu biasanya burung tersebut atau tidak hafal ya sama burung tersebut nah, ini setelah dia saya kasih makan ulat kandang kayak gitu kenapa saya kasih ulat kandang ini tadi kayaknya ef-nya kurang kalau saya langsung kasih jangkrik besar itu pencernaannya terjadi masalah biasanya kalau tidak ada ulat kandang biasanya saya kasih jangkrik yang kecil atau jangkrik besar cuma yang melusungi putih itu teman-teman seperti itu jadi itu bisa digunakan untuk yang burung-burung yang kurang makan kayak gitu nah, ini kelihatan kurang semangat dan dia ngembangin bulu walaupun masih faktornya kelihatan ditanda dia yang kacor ya teman-teman ya seperti ini nah, ini nah, bagaimana cara membalikin yaudah kita kasih EF agak banyak taruh tempat tenang nanti sekitar satu hari dua hari pasti dia muncar lagi teman-teman jadi yang menghadapi masalah yang sama coba cara ini terus kalau mau misalkan dikasih vitamin kasihlah vitamin B atau ebotfit ya kayak gitu dan untuk penjemuran burung kayak gini jangan dijemur lama-lama jadi di mana dia memang kurangan EF ya lemes ya bawaannya karena burung pemakan EF apalagi ini buat mainan biasanya di setel kencang sama orang sebelumnya oke teman-teman sekian dulu video pendek kali ini semoga bermanfaat oke salam kecomania dari tulung agung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati